Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragi lutub dimanapun anda berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan buat teman-teman yang udah berlangganan di channel aku semoga selalu diberi kesehatan riski yang berkah serta melimpah dan dimudahkan dalam segala urusan amin amin ya robbal amin dikutip dari CNN Indonesia hari ini tanggal 5 Februari 2022 pelbagai modus dan celah dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mempermainkan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN di pintu-pintu masuk Indonesia tindakan mafia karantina kesehatan tersebut telah menjadi atensi dari presiden Jokowi Dodo atau Jokowi hal itu ia sampaikan usai mendapat sejumlah komplain dari warga negara asing atau WNA bahwa terdapat permainan uang terkait masa karantina saat tiba di Indonesia adanya mafia-mafia karantina kesehatan di pintu-pintu masuk PPLN bukan kali pertama terjadi di Indonesia sejumlah pelanggaran karantina kesehatan juga sempat terjadi dan memiliki modus operandi yang hampir serupa pada sejumlah kasus seperti pelanggaran karantina kesehatan selebgram Rahel Fenya keterlibatan aparat berwenang seperti TNI menjadi kunci utama dalam pengakuan di pengadilan Rahel mengatakan dirinya dibantu dua anggota TNI atau AU untuk kabur dari proses karantina kesehatan sejak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kedua anggota TNI tersebut kata dia membantu Rahel untuk menjalani karantina di rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet Pademangan padahal Wisma Atlet tersebut merupakan tempat karantina khusus yang dibiayai pemerintah untuk pejabat pelajar dan pekerja dari luar negeri tak berhenti sampai di situ Rahel mengatakan dirinya juga menyuap sejumlah pihak Satgas guna memuluskan aksi pelarian dari RSDC Wisma Atlet dan satu lagi aku mau ingetin ke teman-teman semua di Indonesia ya kalau baru vaksin sekali atau yang belum punya aplikasi peduli lindungi itu sangat susah mau kemana-mana guys jangan dari peduli lindungi minta nawar handphone topopedia gojek bisa harus dua kali ya itu baru sekali udah dua kali udah dua kali semuanya harus punya aplikasinya oh oke dia punya HP oh gitu sekarang debit banget ya harus dua kali udah segitu aja dulu mudah-mudahan membantu buat teman-teman semua dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam